Dampak gempa bumi Ciater yang terjadi di Subang selama 3 hari berturut-turut, dengan epicentrum 2,9 magnitude berpusat di Ciater menimbulkan sejumlah rumah rusak. Rumah rusak itu mengalami retak di dinding dan lantai. Retakan tersebut terjadi dikarenakan adanya pergeseran tanah usai terjadinya gempa 3 hari berturut-turut, Adapun daerah yang mengalami pergeseran tanah diduga dampak dari gempa Subang tersebut, diantaranya di Desa Bunihayu Kecamatan Jalan Cagat dan Desa Sukamelang Kecamatan Kasomalang. Di Desa Sukamelang Kecamatan Kasomalang, terpantau beberapa rumah mengalami retakan di dinding dan lantai. Di Desa Bunihayu, retakan tanah terjadi di beberapa perkebunan warga bahkan ada beberapa tanah yang anjlok. Terkait adanya rumah warga yang retak-retak akibat terjadinya pergeseran tanah di Desa Sukamelang dan Bunihayu tersebut, dibenarkan oleh pihak BPBD Subang. Kepala BPBD Subang, Udin Jazudin mengatakan, pihaknya sudah mengecek ke lokasi terdampak gempa bumi Ciater. Di mana, ada berapa rumah dengan dinding retak. Menurut Udin, terjadinya retakan tanah di dua desa tersebut terjadi setelah Subang diguncang gempa selama dua hari dengan magnitude terbesar kemarin yakni 2,9 SR. Dugaan retakan tanah yang terjadi di dua desa di kawasan Subang Selatan tersebut, dipicu oleh gempa yang berpusat di Subang. Katanya, Udin Jazudin juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terkait cuaca ekstrim dan seringnya terjadi gempa di kawasan Subang Selatan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia